Intro Ini yang dipegang teguh oleh para sahabat Sehingga ketika mereka sudah berjanji Maka mereka rela hidup miskin di jalan Allah Kita ingat buah ya Kalau di masa sahabat Diangkat jadi pejabat itu nangis Karena bebannya berat Kalau sekarang kan diangkat jadi pejabat Malam syukuran Langsung undang orang Masyarakat pun senang lah Selamat ya Pak Ayah Sudah tampung itu Pak Ayah Ibu Kalau ingat di masa sahabat Ada namanya Syed bin Amir bin Juzab Diangkat jadi gubernur Syria Sudah itu Pak Beberapa bulan ya Demo masyarakat Pas terdekat Umar Masyarakatnya tidak suka sama gubernurnya Datang Umar sana Begitu sampai di homes Ops ini Syria sekarang Ditanya sama Umar Apa tidak senangkan sama gubernur kalian Pagi tidak pernah mau melayani kami Udah agak-agak siang Udah naik matahari Kalau jam kita mungkin sekitar jam 10 Baru dia keluar Baru dilayaninya kami Yang kedua Kalau malam Tidak pernah mau menerima tamu Tidak ada kami ini yang boleh masuk ke rumah dia Kalau udah malam Yang ketiga Ada sekali dalam sebulan Udah sore baru dia keluar melayani kami Nah yang keempat Dia sering macam-macam orang pingsannya Kalau udah Sedang sama kami Nah itu tiba-tiba acting dia Pingsan dia Itu pengaduan masyarakatnya Tapi cara Umar bagaimana Pak? Dipanggil gubernurnya Didudukkan Masyarakatnya dikumpulkan Nah di gubernur kalian Sampaikan sama dia Disaksikan oleh Khalifah Umar Kata masyarakatnya Yang pertama Kenapa kau selalu keluar itu Udah agak siang hari Baru kau layani kami Kata Syed bin Amir bin Juzam Sebetulnya aku malu mengatakan Sehabis aku melaksanakan Sholat subuh berjamaah Aku pulang ke rumah Mengadun tepung Membuat roti Setelah roti siap Aku keliling dulu jualan Kalian aja yang tidak memperhatikan selama ini Sebetulnya yang jual roti Di rumah-rumah kalian itu Aku inilah orang Miskin gubernurnya Pak Jual roti Tapi masyarakatnya Tidak ada yang tahu Pak Bahwa gubernurnya jual roti Kata masyarakatnya Masa kau gubernur Tidak ada pembantu Ini yang aku maksudkan Paling malu aku menceritakan Semua gaji aku dari Baik tulma Aku sedekahkan kepada Pakir miskin yang ada di Homes ini Jadi aku makan Dari hasil aku menjual roti Ya bayangkan Pak Sanggup Saking takutnya Saya harap Kata gubernur ini Pakir miskin yang mendapatkan Gajiku setiap bulan Tolong berdiri Berdiri pakir miskin Semuanya Pak Yang dapat dari gaji dia Jadi gaji dia Tidak diambilnya Pak Dia betul-betul menjual roti Itulah hidupnya Baru menangis masyarakat Nyangka rumaja gubernurnya Sampai macam itu Setelah itu Yang kedua Kenapa malam aku Tidak mau ketemu Sama kalian Satu hari Dari mulai aku keluar Tidak ada urusan Kalian yang aku bersulit Aku kerjakan semuanya Jadi malam Waktuku untuk Allah Jadi terendak ada Yang boleh menggabung Jadi kekuatan Sahabat tubuh ya Mereka sibuk Amalan ruhiyahnya kuat Pak Solat sunatnya makin banyak Baca Qur'annya makin banyak Kita kalau udah sibuk kan Tidak ada Sikir rendah Apa Tidak Saya pribadi terasal Kadang sibuk-sibuk ceramah kan Kurang solat sunat Tidak enak Padahal orang Untuk mendapatkan Uang segitu Pak Tukang bangunan Dari pagi Terjah Sampai sore 160 Sama orang Ustaz-ustaznya Pas bus Pas bus Tiga setengah Memang iya Kalau kami Tidak bersyukur Coba ingat Macam itu Tapi kami bilang Kami udah hebat Dokter tinggal gini-gini 200 Tapi jangan kira Ilmu Mendeteksi Detak jantung Itu Tidak buat mahal Jadi Orang bilang Ustaz ini Pas bus Pas bus Itu Kami mempersiapkan Pak Segala itu Gitu juga dokter Bukan Tidak berilmu Dihitung Detak Ini sekian Ini Ini sekian Itu Buat mahal Itu betul kan Nah Cuman kami itu Seharusnya bersyukur Seharusnya bersyukur Seharusnya Kita ini Bertambah Kenikmatan Bertambah Kenikmatan Dia ciri kita Kena istidrat Itu apa Pak Amalan Bekurang Rezeki Bertambah Itu Hati-hati Itu berarti Allah Sudah menyiksa Kita dengan Kenikmatan Kita inilah yang Paling banyak Makanya lemah Kalau sudah sibuk Dengan dunia Pasti lupa Dengan Dan terbukti Dunia ini Makin dicari Kita bahagia Kita ini bahagia Kita sebentar Pengen Yang lain lagi Ada yang Tidak pernah tua Kata Rasulullah Ibadat kita Tidak akan pernah tua Cinta dunia Dan panjang Anak-anak Itu tidak akan pernah tua Termasuk Orang muda-udah Ada Orang sedang Sekretum Maut Kita dipanggilnya Istrinya Mariam Ya Bang John Ya Bang Doni Ya Pak Mirah Ya Pak Di sini Kalian semuanya Siapa yang jaga toko Tetap juga Ingat toko Sangkanak Menggila anak-anak Supaya kumpul Rupanya Nampakkan di sini Semuanya Siapa yang jaga toko Nah Kalau udah Rumusan dunia ini Tidak ada tua Nah kalau kita lihat Para sahabat Rasulullah Mereka sibuk Berperang Amalan tetap keras Amalan Ruhiyah Itu Sholat Sunnah Baca Quran Jadi kita jangan Herat Sesibu-sibu Usman bin Afan Tiga hari Kata Quran Pokoknya Sahabat Itu Amalan Yang kuat-kuat Itu Menenangkan Jiwa Jepang Maju Ekonominya Tingkat Stress tinggi Bunuh diri Banyak Padahal Uang Banyak Jadi Di Jepang Setiap Orang pulang Kerja Sering Orang Teriak-teriak Di dalam Stress Stress Pokoknya Bekik-bekik Udah Jadi Pandangan Biasa Sama Orang Stress Kerja Jadi Dilapangkan Waktu Untuk Allah Allah Lapangkan Pula Jiwa Karena Dengan Kita Berilmu Pasti Makin Rengan Misalnya Bapak Ibu Setiap Hari Dengar Pengajian Ilmu Banyak Jadi Lebih Mudah Saya Ingat Waktu SD Saya Dites Waktu Masuk Sekolah 5 Tambah 5 Menangis Tahu Jawabannya Karena Kita Tidak Ada ilmu Jadi Makin Bertambah Ilmu Kita Makin Ringan Misalnya Ibu Ibu Ada Buru Buru Bagi Tukuh Ibu Zikir Subhanallah Wabihamdi Adada Kholki Waridah Nafsi Wajinata Asyum Adada Kalimati Tiga Kali Aja Itu Sudah Induk Seluruh Zikir Pak Maksud Induk Itu Memang Istighfar Induk Zikir Maksud Itu Kita Baca Tiga Kali Mengalahkan Orang Duduk Zikir Berjam Itu Berapa Dasarnya Dengan Ilmu Kita Tahu Itu Kita Mau Agak Cepat Zikir Subhanallah Tukup 11 Kali Alhamdulillah 11 Kali Jadi Makin Ringan Makin Kita Berilmu Makin Ringan Kita Beribadah Berat Betul Ada Kesempatan Duduk Lama Panjang Zikir Ada Kesempatan Sebentar Pendek Zikir Jadi Tidak Ada Yang Berat Tidak